Untuk lihat teman-teman. Oke. Learning in progress. Nah, untuk saat ini, ini yang disebut dengan indikator. Indikator itu kayak alat pengukur. Namanya indikator asam basa atau PH. Asam basa. Yang pertama, yang pertasanya warna kuning ini, kita sebutnya adalah indikator universal. Caranya bagaimana? Caranya adalah misalnya kalau kamu punya cairan, misalnya HCL kayak gitu. Nah, si kertasnya ini tinggal dimasukkan ke dalam HCL-nya. Dicelupin. Eh, benar ya? Nanti dia berubah warna sesuai dengan ini nih, 1 sampai 14. Kayak gitu ya. Atau misalnya kamu punya NAOH sama juga. Kayak gitu. Dicelupkan, nanti dia berubah warna. Kalau asam, dia warnanya dari, biasanya dari 1 sampai 6. Kalau 8 sampai 14 itu masuknya basa. Ya, gitu. 8 sampai 14, ini 1 sampai 6. Kalau 7, netral. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang merah, apa itu? Yang merah? Apa? Yang merah, apa itu merah? Yang merah? Iya. Ini kan ada warnanya, Milsen. Ini jadi dari 1 sampai 14 warnanya. Jadi ini ditaruh ke PH. Ditaruh ke sini. HCL dicelupin. Nanti tinggal lihat kira-kira warna apa sih yang cocok. Kayak gitu. PH-nya berapa sih? Kayak gitu. Oh, gitu ya. Nah, ini yang disebut kertas lakmus. Kertas lakmus yang kayak gini. Kertas lakmus. Ini namanya kertas lakmus. Ada warna merah dan biru. Nggak ada warna kuning-hijau ya. Nanti jadi pelangi. Merah, kuning, hijau, biru. Kertasnya cuma warna merah dan biru. Kalau misalnya asam, yang merah akan tetap menjadi merah. Masalahnya yang biru nih. Yang biru, dia akan berubah jadi merah. Asam. Kalau basah, yang biru akan tetap menjadi biru. Yang merah jadi biru. Yang merah jadi biru. Kalau garam atau netral, itu nanti warnanya tidak berubah ya. Jadi kalau biru, dia tetap biru. Kalau merah, dia tetap merah. Any equation? Oke, fix. Berarti ini kayaknya calon-calon PHD. Langsung PHD saja lah kita lihat. Basah biru maksudnya apa, mister? Apa? Basah, biru. Merah, biru. Berubah warnanya, Wilson. Kalau basah, warna merah jadi warna biru. Kalau asam, yang biru jadi merah. Begitu. Nah, ini ada juga indikator alami. Yang nomor satu. Ini ada siapakah di sana? Foto siapakah ini? Atau foto apakah ini? Bunga. Benar. Bunga apa tapi? Bunga-mawah. Nggak tahu. Bunga? Mawah. Bunga-mawah. Benar sekali ya. Bukan bunga bank ya. Kalau bunga bank harus nabung. Aduh, itu mahal. Kurah sih. Bunga bank kurah. Cuma 5% per tahun. Iya, iya. Warna aslinya adalah merah. Ya, merah muda. Terus, kalau dia masuk ke dalam si asam, dia akan berubah jadi merah muda juga. Tidak ada perubahan ternyata, saudara. Jadi, kalau misalnya si mawar ini dicelupkan ke dalam HCL, dia tetap merah muda. Asam ya. Tapi kalau misalnya masuk ke dalam basah, dia akan berubah jadi yang warnanya hijau. Ya, jadi mawar ini kalau ditaruh di air sabun, dia berubah warnanya jadi hijau. Nah, kalau yang ini boleh dicoba di rumah. Di rumah ada yang mawar gitu ya. Misalnya ditaruh lah. Yang warna hijau aja ya. Misalnya ke air sabun. Benar nggak sih warnanya jadi hijau? Kayak gitu. Boleh, kalau itu boleh dicoba. Karena aman ya. Wilson kayaknya lagi nonton Youtube tuh. Dengeran. Wilson, jangan nonton Youtube. Astaga. Tadi kamu nonton apa itu? Fokus dong. Tidak hapusin. Pasat istilahat. Itu tadi masih bersuara. Kenzi mendengar suaranya. Masa saya doangnya mendengar? Sudah ditutup. Kan tadi tuduh dengarannya tadi. Apa perlu ini recordingnya saya convert dulu? Apa? Apa? Iya. Yang kedua. Ini ada gambar apa ini? Sayur. Ya saya tahu sayur. Bayang. Ayo. Yang biasa masak pasti tahu nih. Bayang merah. Mantap. Siap betul bayang merah. Yang namanya bayang merah pasti warna aslinya merah juga. Ya kan? Gak mungkin warna jadi biru. Nah. Masalahnya kalau dia dimasukkan ke dalam asam, dia akan berubah jadi merah muda. Atau kalau merah muda itu istilahnya lebih bagus pink ya. Iya gak sih? Merah muda. Tapi kalau basa, dia akan berubah jadi kuning. Sama sistemnya. Jadi ambil aja misalnya satu daun gitu. Taruh aja di satu daun ini. Kelupin aja ke HCL. Atau kelupin aja ke air sabun. Kayak gitu. Yang ketiga ada siapa ini? Bunga sepatu. Benar. Wah ini kayaknya Wilson tukang ini nih. Tau bunga nih. Bunga sepatu ya. Di rumah ada Wilson? Gak ada. Bunga sepatu. Bunga sepatu itu marah. Wah warnanya adalah merah tua. Kalau diculupkan ke asam, dia akan berubah jadi merah. Ya gak ada perubahan sih memang. Gak ada perubahan sih. Kalau diubah ke basa, kalau basa dia jadi hijau. Emang basa itu liquid ya? Apa? Basa itu liquid ya? Ya sabunnya liquid. Yang keempat. Ini adalah kulit manggis. Ini ada ekstraknya. Ya kulit manggis warnanya? Milah. Kurang tepat orang kulitnya kok. Bukan dalamnya. Milah. Ungu. Ya ini ungu ya teman-teman. Kalau dia jadi asam. Kalau dia asam, dia akan berubah jadi cokelat. Kemerahan. Kalau basa, dia berubah. Basa berubah jadi biru ke hitam. Saya gak tahu nih. Kalau biru ke hitam itu biru dong. Terat bagaimana? Jadi masing-masing ini berubah. Ada lagi. Nah nomor lima. Ini ada. Siapa nih? Gubis. Gubis. Oh. Gubis. Eh. Tengok salah. Gubis merah. Walaupun warnanya ungu. Saya bingung nih. Gubis merah tapi warnanya ungu ya. Kalau berubah dari asam. Masuk ke asam. Dia berubah jadi merah. Mudah. Kalau ke basa, dia berubah lagi. Basa berubah menjadi hijau. 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 Yang terakhir. Yang terakhir warnanya apa? Kunyit. Mantap. Kalau kunyit pasti warnanya adalah? Kuning. Kuning. Ya. Kuning. Terus. Kalau dia masuk ke asam. Eh salah. Kalau dia masuk ke asam. Dia akan berubah jadi kuning cerah. Kuning cerah itu kayak kuning matahari kali ya. Sinang matahari kayak gitu. Kalau basa, dia jadi oranye coklatan. Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Kita diulangan ada ya? Ada dong. Ada dong. Pasti ada dong. Pertanyaan bagus, Wilson. Pasti ada. Kita harus hafal ini nih. Ya setidaknya harus dipahami. Kira-kira kalau dia mawar, dia berubah jadi apa. Jadi war ranger kah? Mawar jadi warna biru. Kalau basah. Ada yang mau tanyain atau enggak? Tidak. Ada. Ada atau tidak? Atau ada yang tidak-tidak? Apa, Cus? Ada atau tidak? Ya, kayaknya tadi enggak ngomong-ngomong sama Bapak. Sudah, Cus. Ya. Ada yang mau ditanyain, teman-teman? Saya sesekan lagi ya. Makan. Ada enggak yang mau tanyain nih? Ini kator alami. Ya. Silahkan. Adakah yang ingin ditanyakan? Atau tidak? Nanti ini kirim diku pasun kan, Pak. Bisa bisa paham lagi. Cat. Tulisannya tidak terlalu dibaca. Kenapa? Bisanya tidak terlalu dibaca. Yakin? Yang lain bagaimana? Buahnya. Kenapa? Buahnya itu yang melah. Melah apa itu? Yang mana? Asam. Asam melah. Kenapa enggak bilang? Mau. Ada lagi? Silahkan. Ini kertas lakmus. Ini kator universal. Sama. Caranya dicelupin satu-satu. Celupin semuanya gitu? Ya. Enggak semuanya, dong Wilson. Dicelupin aja. Kamu mau pakai apa? Ya. Ini kayaknya hawa libur sudah mulai terasa nih. Sudah mulai berhembus. Ada? Tidak ada? Oke, kalau enggak ada. Kita lanjut ke indikator buatan. Nah, di sini ya. Pak? Ya? Boleh ke nomor 3 sama 4 sebentar enggak, Pak? Ini. Oke, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi, teman-teman? Ini kini gue langsung, kan, Pak? Kan tadi sudah hilang. Iya. Oke. Di sini ada indikat perbuatan ya, atau indikator kimia. Ini indikat perbuatan. Yang pertama ada yang namanya metil orange. Ini jelas banget ya, ini ada tulisannya di sini. Metil orange itu cuma bisa mengukur pH dari 3,1 sampai 4,4. Kayak gitu. Lalu, dia itu menunjukkannya dengan warna ya. Dari warna merah sampai warna kuning paling akhir. Jadi kiri kanan. Terus, yang kedua ada phenol kutalein. Kutalein. Itu trayeknya dari 8,3 sampai 5. Ditandai dengan kalau misalnya 8,3 itu dia menjadi tidak berwarna. Tidak berwarna. Lalu nomor 10 itu merah. Terus, ada lagi di sini brom timur blue. Blue apa berarti itu? Nih, apa berarti? Ini. Apa nih namanya berarti? Brom timur. Biru ya. Trayek pH-nya itu dari 6,0 sampai dengan 7,6. Ditandai dengan warna kuning. Dan biru. Yang terakhir ada metil merah. Metil merah itu yang ini nih. Metil red. Metil merah itu 4,4 sampai dengan 6,2. Dari merah ke kuning. Pak, apakah akan dihapal ini? Biasanya soal pH atau soal yang akan keluar kayak gini, biasanya sudah ada tabelnya. Jadi tidak perlu dihitung. Tidak perlu dihapal. Ada tabelnya. Jadi misalnya metil orange, 3,1 sampai 4,4. Warnanya merah sampai kuning. Dan seterusnya. Kalau mau lebih luas, mau lebih banyak ada di halaman 88. Silahkan dilihat tabelnya. Itu tabelnya ya. Kalau kalian kan kita mikirnya, Pak, itu kan cuma tulisan tuh metil orange. Kayak gimana sih metil orange? Nah, saya tayangin gambarnya kayak gini. Ya, begitu. Wilson. Lagi buka. Buka apa? Nuk ke bawah. Nuk ke bawah. Kirain. Lagi buka sesuatu. Lagi buka handphone gitu misalnya. Apa tadi belakang? Oh, jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Tadi kamu nunduk soalnya. Saya pikir lagi buka sesuatu atau lagi ngantuk. Makanya saya panggil. Silahkan. Ada yang mau ditanyain? Melisa, Jasper, Monica, Yeni. Yeni cuma kelihatan langit-langit. Yeni-nya gak kelihatan. Nanti waktu pas udah gak PTMT terus harus masuk semua. Saya gak tau ini. Laman berapa, Pak? Laman 88. Kejian yang mau tanyain? Michelle, Bella. Kenzie? Ada yang mau tanyain, Sean? Wilson bukanya santai. Buka bukunya santai. Kedengar sampai sekarang. Atau perusahaan yang nyanyiin? Wilson jangan marah-marah. Jangan ya. Santai aja bukannya. Kedengar sampai sini soalnya. Ada yang mau tanyain lagi? Steven, Dave, Claudie, Jessica, Felicia, Andrew. Andrew, wih, Andrew, pemandangan yang keren. Saya nanti bikin itu ya. Saya kata, kalau Sean lagi ada yang di... di Google Password. Kenapa? Katasur ada PR di Google Password. Banyak lift. Katasur tadi ada kayak PR ya? PR? Kok ada PR? Belum. Belum ada PR? Enggak ada bilang PR. Emang tadi saya bilang ada PR? Enggak. Aku dengar kayak Google Password. Oh, iya. Kalau di Google Password, iya. Cuma kalau ada PR, kayaknya enggak ada. Ataupun enggak ada PR? Mantap. Mantap. Mumpung libur, kapan lagi? Geleng-geleng, Ruth, langsung. Ya, siapa lagi tadi? Langsung enggak agak. Tenang, tenang. Tiba-tiba ada pengumuman aja. Dua minggu lagi PH ya. Atau minggu depan. Ya, siap-siap aja pengumuman seperti itu nanti bergema. Saya nonton. Ada? Tidak ada? Kita coba lihat contoh soalnya. Sekarang kerja ini gimana sih? Si blok timo-blok timo itu. Diblokin. Oke, coba kita lihat di halaman 95. nomor 25. Buku Fisika ya, bukan buku yang lain. Itu saja. Halaman 95. Halaman 95. Belum masih di-bingung. Nah, nanti saya kasih tahu caranya. Ya, silakan. Ini ada Danu, Justin, Grayson. Nah, si tutup kamera. Kalau sunnya tidak ada, maka kita anggap alpha, teman-teman. Tenang, kan kalian tidak tahu. Oke, selama ini menulis-tulis. Yang tidak menyalakan kamera tanpa sebab, silakan. Nanti saya tulis. Aku suka nge-light, Pak. Kalau nyalain kamera. Tadi itu nge-light. Bilang. Bilang dulu. Aku udah bilang, Pak. Oh, Nikolas ini ya? Nggak. Kalau Nikolas oke. Tadi kan Nikolas udah bilang. Kan tadi emang saya yang magil kamu, Nikolas. Saya magilnya Grayson. Tadi ada Danu. Nah, Grayson sudah buka. Cuma Grayson, cuma kelihatan langit-langit doang. Nah, Danu. Nah, gitu. Kan, keren. Ya, silakan. Satu orang untuk membacakan soalnya. Tunggu, siapa yang mau? Silakan yang mau baca. Baca doang. Lalu, Tan Asam berikut yang diberikan sebagai posisi aku adalah. Eh, kamu baca yang mana? 35, kan? Halaman 95, nomor 25. Baca soalnya. Eh, siapa yang mau baca soalnya? Oke, thank you. Kita lihat tabel metil merah. Metil merah menjadi warna apa tadi katanya? Metil merah. Baca. Metil merah menjadi warna? Jadi, warna? Warna-warni. Ini warna apa, yuk? Tadi soalnya metil merah jadi warna apa? Ayo, baca soalnya dong. Aduh. Ayo. Kuning. Kuning. Oke. Kuning, thank you. Kuning. Kuning itu, kamu lihat di tabel. Metil merah, kuning itu ada di sebelah kanan atau kiri? Metil merah, kuning itu ada di sebelah kanan atau kiri? Kiri. Coba lihat lagi. Metil merah, kan ada perubahan warna, itu merah kuning. Kuning itu ada di sebelah kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Oke, kamu lihat sekarang ya. Kan metil merah, MM ya, metil merah, warnanya kuning, itu ada di sebelah kanan kan? Nah, sekarang kamu lihat PH yang sebelah kanan. 4,2. 4,2 sampai 6,3. Mana yang di sebelah kiri, mana yang di sebelah kanan? 4,2, kiri 6,3 kanan. Berarti yang diambil yang kanan, berapa? 6,3. Oke, kita tulis 6,3. Kanan kan ya? Kanan kan? Kalau kanan, ini saya kasih warna merah ya. Kalau kanan, berarti kamu arsir ke kanan. Sampai di sini, ada yang mau tanyain atau masih bingung? Silahkan. Jadi, kamu lihat metil merah berubah jadi warna kuning. Ya, itu kuncinya. Lalu kuning itu di metil merah ada di sebelah kanan. Ya. Lalu kamu lihat PH yang di sebelah kanan. Tadi kan saya tanya. Kuning ada di sebelah kanan. Oke. Terus kita lihat, PH-nya yang di sebelah kanan nilainya berapa? Tadi Wilson ya. Eh, siapa sih? Kenzi yang bilang ya, 6,3. Kayak gitu. Nah, arsirnya ke kanan. Bikin kayak garis bilangan gitu. Ada yang mau tanyain? Oke. Terakhir, eh, yang kedua. Ada Venoftalein, FF. Venoftalein itu dia berwakil. Dia jadi apa tuh? Dengan Venoftalein, jadinya, apa tuh tulisannya di soal? Gimana? Kalista, Venoftalein itu dia berubah, dia warnanya jadi kayak gimana? Di soal 25. Tidak berwarna. Oke. Tidak berwarna. Saya bikin tidak berwarna ya. Tidak berwarna itu kalau di Venoftalein, sebelah kiri atau kanan, teman-teman? Coba lihat. Venoftalein. Lihat di indikator Venoftalein, lalu kamu cari tidak berwarna itu sebelah kiri atau kanan. Esther, sebelah kiri atau kanan? Tidak berwarna itu di Venoftalein. Kanan. Kanan. Eh? Kiri atau kanan? Kanan atau kiri? Aku bilang kanan. Kanan. Yang bilang kanan, angkat tangan. Ya, sendiri. Yang bilang kiri, angkat tangan. Kalau berdua ya. Yang menjawab kiri, angkat tangan. Claudi, Claudi pilih kanan atau kiri tadi? Yang betul? Ki, kiri. Coba lihat. Venoftalein, kita berwarna, terus mirahnya yang di sebelah kanan kan? Iya, sir. Oke. Berarti ambil yang sebelah kiri. Pertanyaannya, pH yang di sebelah kiri itu berapa di Venoftalein? 8,3. Oke. 8,3. Maka kamu tulis, 6,3 kan 8,3 di atas 6,3 ya. Kamu tulis di sini. Kalau kiri, arsirnya ke kiri. Maka arsirnya ke sini. Seperti itu. Sama satu lagi. Satu lagi. Brom timol biru terakhir ya. Brom timol biru berubah jadi apa? Biru. Oke. Kalau biru, maka sebelah kiri atau kanan? Kanan. Kanan. Maka kamu lihat pH di sebelah kanan, berapa angkanya? 7,6. Ya. Thank you. 7,6. Ada yang mau tanyain dulu sebelum ini? Oke. Oke. Kalau udah dapat 7,6, maka kamu tulis di sini. 7,6. Setelah itu kamu arsir, karena kanan, arsirnya ke kanan. Terus kita lihat, cari yang diarsir 3 kali. Cari yang diarsir 3 kali. Maka kamu dapat daerah ini sampai sini. Maka pH-nya antara 7,6 sampai 8,3. Adakah jawabannya? Ada, Pak. Kayak gitu. Nanti kalau next ya. Ini karena waktunya sudah habis. Indikator pH. Oke nih, kalau begitu, sepertinya Lawsus juga sudah datang. Halo Lawsus. Halo Lawsus. Seriusnya apa kabar? Baik Lawsus. Terima kasih. Terima kasih. Untuk hari ini.